Halo selamat siang pemirsa, saya Davi Pratama kembali hadir menjumpai anda dalam Pemilu Rakyat yang akan menyajikan beragam berita menarik terkait Pemilu 2019. Seiring makin dekatnya hari H pemungutan suara Pemilu 2019, kampanye hitam pun juga semakin gencar. Salah satunya yang diduga dilakukan oleh Ustadz Suprianto di Banyuwangi, Jawa Timur tadi. Ustadz Suprianto mengaku terinspirasi dari ceramah wasekjen Majelis Ulama Indonesia, Tengkuzul Karnain yang akhirnya meminta maaf melalui Twitternya, at Ustadz Tengkuzul, bahwa dirinya telah salah data. Inilah cuplikan video ceramah wasekjen Majelis Ulama Indonesia, Tengkuzul Karnain, yang menjadi inspirasi Ustadz Suprianto melakukan dugaan kampanye hitam di Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut hasil pemeriksaan kepolisian, materi kampanye hitam yang diduga dilakukan Suprianto terinspirasi dari pernyataan sejumlah toko, termasuk Tengkuzul Karnain. Secara spontanitas, dia menyampaikan dasarnya dari berita-berita dari dasar referensinya dari anggota di BRRI, yang Nur Wahid, Pak Nur Wahid, Komisi 8, Terus Pak Jajuli, bahkan ada video yang bernama Tengkuzul Karnain. Belakangan, Tengkuzul Karnain menyampaikan permintaan maafnya melalui Twitter at Ustadz Tengkuzul, yang mencabut tuduhannya ke pemerintah soal rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan mengaku mendapatkan masukan yang salah soal RUPKS. Permintaan maaf ini menuai respon dari berbagai pihak, salah satunya Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Tumpagus Aceh Hasan Syazili. Salah satunya Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Tumpagus Aceh Hasan Syazili. Dalam Twitternya, Aceh Hasan meminta Tengkuzul Karnain untuk meminta maaf langsung kepada Jokowi. Aceh tidak hanya mempertanyakan tujuan Tengkuzul Karnain menyebarkan fitnah tersebut. Ia juga memandang ini adalah bagian dari upaya degradasi pemerintahan Jokowi. Tim Liputan, Anews melaporkan.